Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Nissan Serena C24 tipe Highway Star tahun 2008 Transmisi otomatis Mobil ini pesanan Pak Ari dari Bogor Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review Dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review Dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini Semua mobil yang dipesan di channel ini Saya akan review secara detail seperti di video ini Beginilah mobil yang baru kita dapatkan Namanya juga mobil bekas dipakai Biasanya ada lecet di bodi Perbaikan kaki-kaki Ganti oli Kemudian lagi biasanya packing dan seal Minta waktunya diganti Ganti ban Ada saja Jika kita memutuskan beli mobil bekas Pasti akan ada untuk rapi-rapi unitnya Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan Jadi jika Anda pesan mobil di kami Untuk rapi-rapinya itu kita bisa bantu Jadi ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan Pastinya akan ada perbedaan Karena kita bereskan dulu PRnya Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya Hardlamp bagian kanan ini Butuh Tidak ada yang pecah Bumper depan ini sudah pernah di cetulang Pengecetulangnya baik Dan untuk kondisi saat ini Lecet-lecet sedikit ada ya Seperti ini luka tidak bisa dipoles Pecah parah sih tidak ada Fog lamp bagian kanan ini Utuh Tidak ada yang pecah Grillnya Kromnya juga masih baik Overall bumper depan ini Pecah parah sih tidak ada Tapi jika kita lihat Cara detail memang Ada beberapa yang tidak bisa dipoles Jadi jika ingin mulus total Di cetulang satu bumper Hitungannya satu panel 500 ribu Tapi dilewat juga enak dilihat ya Karena tidak ada pecah parah Untuk bagian ini Bukan per fatal Fog lamp bagian kiri Utuh Hardlamp bagian kiri Sama utuh Dan untuk kap mesin Kondisinya ada lecet Ada penyok halus juga Dan jamur Untuk jamur sih bisa hilang dipoles Tapi untuk lecet Tidak bisa dipoles Saya akan ukur ketebalannya Dengan alat coating thickness 137 mikron Jadi sudah pernah di cetulang Satu kali Untuk kap mesin ini Velaknya masih original 15 inci Kondisinya tidak ada pecah Tidak ada retak Lecet ya wajar Namanya juga mobil dipakai Jika ingin mulus total Bisa di cetulang Hitungannya per velak 150 ribu Kemudian produksi ban Di tahun 2022 Kemasangannya di dalam Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun Produksi di tahun 2022 Jelas layak dipakai Ketebalan juga di 7,49 milimeter Jadi ban depan bagian kanan Layak dipakai Linear fender bagian kanan ini Utuh Dan untuk Kampas rem bagian Depan kanan Masih tebal Kampas remnya di atas Besinya di bawah Jadi untuk kampas rem bagian kanan Layak dipakai Fender depan kanan Kondisi cetnya baik Sudah pernah di cetulang Kemudian mikasen utuh Sepion bagian kanan ini Mikasennya utuh Untuk lecet sih ada Di bagian sepion kanan Sedikit Luka Jika ingin mulus total Di cetulang Karena tidak bisa dipoles Pilar-pilar ini Sampai ke atas Masih original Jadi ada beberapa Yang masih Ori Nah ini 83,1 mikron Ini masih original Dan untuk bagian atas ini Ada beberapa bule Bule itu Cet ori Kemudian kepanasan Jadinya belang Jika ingin di cetulang Paling hitungannya satu panel Untuk bagian Atas Ban belakang Bagian Kanan Produksi di tahun 2022 Nah ini pemasangannya benar Di luar Ketebalannya sama rata Dengan depan kanan 7 mm Dan untuk velg Bagian belakang kanan Tidak ada pecah Tidak ada retak Layak dipakai Panggerman bagian belakang Tromol Sudah kita cek Mulai dari parking brake Dan remnya Kambas rem Bagian belakang Masih bagus Bagian samping kanan ini Rata-rata Pernah di cetulang Tapi ketebalan Masih baik Ketebalan di 137 mikron Jadi hanya pernah lecet Kemudian Di siram cet Kondisi saat ini Juga pecah parah Tidak ada Lecet-lecet sedikit Memang ada Jadi jika ingin mulus Total di cetulang Kemudian di bagian Handle Ada luka juga Bule Bule itu cet oring Lotok Ini bekas tangan Wajar Pecah parah sih Tidak ada Tapi jika ingin detail banget Mulus ya Di cetulang Kemudian untuk Karet balon Bagian Pintu belakang kanan Kondisinya Baik Tidak ada yang sobek Sealer pintu juga Kondisinya utuh Dan untuk Vakumnya juga masih bagus Jadi untuk Electric Powers leading door Nissan Serena C24 Itu adanya di kiri Kanan Belum elektrik Tapi dia ada vakumnya Dan Masih aktif Kemudian pintu Bagian Driver Nah disini ada yang Sobek karet balonnya Ini satu Karet balon Partnya Berikut dengan Pemasangan 250 ribu Bagian atas sih Tidak ada yang sobek Jadi Untuk bocor sih tidak Karena Bukan di atas ya Sobeknya Dan untuk Pilar-pilar Utuh Jadi jelas Mobilnya belum pernah Ngeguling Belum pernah ada Tabrakan keras Dari samping Sekarang untuk Pilar-pilarnya utuh Karet pintu juga utuh Dan silar pintu juga Utuh Jadi jelas Mobil ini bagian Samping kanan Tidak ada bekas Tabrakan keras Karena mulai dari Pilar A Pilar B Pilar C Pilar D Semuanya ada Last titik pabrikan Dan Silar pintu juga Semuanya utuh Untuk cat tulang sih Memang pernah Tapi sudah kita ukur Dengan alat coating Tignas Ketebalan masih wajar Hanya naik cat saja Kemungkinan pernah ada lecer Dan disiram cat Dan itu wajar Pengecatan ulangnya juga baik Dan ini untuk bagian belakangnya Stop lamp bagian kanan ini Utuh Bagasi belakang ini Kondisi catnya baik Hanya di bagian handle Dia bule Bule itu cat o-ring Ngelotok ya Untuk emblem sih semuanya Komplit Kamera juga Masih bawaannya Masih baik Stop lamp bagian kiri Utuh Bampar belakang ini Sudah pernah di cat tulang Cat tulangnya juga baik Tidak ada Yang belang ya Sensor mundur Dua titik Utuh Hanya jika kita lihat Secara detail Memang ada yang Luka-luka sedikit Lecer-lecer sedikit Jika ingin mulus total ya Di cat tulang Satu bumper Hitungannya satu panel ya Jika ingin mulus total Tapi pecah parah sih Tidak ada Pegas hidroliknya Kiri dan kanan Masih bisa menahan Pegasi Tandanya masih bagus Dan ini untuk bagian belakangnya Krim bagian kanan Utuh Kunci roda Dongkrak Posisinya disini ya Dan dongkraknya tidak ada Kemarin pas waktu inspeksi Sudah saya sampaikan kepada memesan Tapi mau dikirim ke sini Jadi dongkraknya nyusul Karena ada di rumah satunya Untuk karpet masih pada original Kotor-kotor sih bisa hilang di salon Dan untuk trim bagian kiri Masih utuh Masih baik Ban serep posisinya di bawah sini Saya akan ukur ketebalan ban serepnya 3,92 mm Untuk ban serep masih layak dipakai Jarang turun ya Kemudian untuk Silar bagasi belakang ini Utuh Utuh Dan untuk Karet balon Bagasi belakang ini juga masih baik Dan untuk rear crossmembernya Masih bagus sekali ya Masih seutuh ini Masih sangat presisi Jadi jelas Mobil ini bagian belakangnya Tidak ada bekas tabrakan keras Karena mulai dari Silar bagasinya utuh Dan Rear crossmembernya utuh Ban belakang bagian kiri Produksi di tahun 2020 Masih pakai ban itu 4-5 tahun Produksi di tahun 2020 Masih Bisa dipakai Ketebalan di 5,63 mm Ya lumayan lah Masih bisa dipakai Seper setahun lah Untuk velg juga rata-rata Tidak ada pecah Tidak ada retak Hanya lecet ya Namanya juga mobil dipakai ya Hitungannya keliling Jika ingin dicat tulang 150.000 satu velg Kemudian Kampas rem kanan-kiri Sudah kita cek Semuanya masih tebel Fender belakang kiri Sudah pernah dicat tulang Pengencetan tulangnya sih baik Kondisi saat ini juga pecah parah Tidak ada Untuk lecet-lecet sedikit sih Ada memang Lecet-lecet sedikit Di sela-sela pintu Kemudian di handle Jika ingin mulus total Ya dicat tulang Kemudian untuk jamur-jamur Seperti ini sih Bisa hilang dipoles Untuk pintu sliding door Bagian kiri masih aktif Masih bisa membuka Dengan otomatis Kemudian karet balon Bagian pintu Belakang kiri Kondisinya masih baik Sampai sini juga masih Baik Silar pintu juga Kondisinya utuh Dan untuk Menutup pintu Bisa dari pilar B Nah ini tombolnya Diteken seperti ini Masih aktif Dari tombol Dari pilar B Juga masih bisa berfungsi Dan untuk pintu Depan kiri Jamur-jamur Bisa hilang dipoles Tapi yang tidak bisa dipoles Itu di sela-sela pintu ya Jadi jika ingin Melus total ya Di cetulang Karet balon Bagian Pintu depan kiri Bagian atas sih utuh Hanya di bagian ini Yang tidak utuh Jadi kanan kiri ya Tadi hitungannya Jika mau diganti 200-250 ribu lah Satu karet Jadi kali dua Dan untuk silar Pintu Bagian Depan kiri Kondisinya utuh Spion bagian kiri Kondisinya Mikasenya utuh Barat sih ada Di spion kiri Jika ingin melus total ya Di cetulang Fender depan kiri Kondisi cetnya baik Mikasen utuh Hanya paling di sela-sela pintu ya Overall sih Tidak ada pecah para Untuk Fender Depan kiri Bagian pintu kiri Juga tidak ada pecah para Enak dilihat Kemudian velg Bagian depan kiri Kondisinya baik Tidak ada pecah Tidak ada retak Hanya lecet Ya bisa di cetulang Tadi hitungannya Kemudian ban depan Bagian Kiri Produksi di tahun 2020 Ketebalan sih sama rata Dengan Belakang kiri 5mm lebih Jadi untuk mobil ini Keempat ban Layak dipakai 2020 Sampai 2022 Belum Expired Dan Ketebalan juga masih baik Jadi untuk ban Mobil ini Semuanya masih layak Kemudian untuk Kampas rem Kanan kan tadi tebal Dan ini untuk bagian Kirinya Kiri juga sama Tebal Nah ini Untuk kampas rem Layak juga dipakai Cleaner fender Bagian kiri Utuh Jadi beginilah Kondisi eksteriornya Rata-rata pernah Di cetulang Keliling mobil ini Dan itu sangat wajar Mobil ini Tahun 2008 Umurnya sudah 15 tahun Luar biasanya Yang original Juga masih ada Di bagian pilar Dan atap Tapi memang sudah bule Bule itu Kena panas Jadi cetnya ngelotok Tapi masih Terlihat Baik lah Tidak full bule Untuk kondisi saat ini Juga pecah parah Tidak ada Tapi karena kita Pengecekannya detail Jadi yang sedikit-sedikit Luka Penyok halus Kita akan sampaikan Kepada pemesan Lecet di velg Kita akan sampaikan Kepada pemesan Saya hitung sih Ada 4 panel Jadi jika ingin Diperbaiki 2 juta Keliling di cet ulang Yang lecet-lecet Kita cet ulang Kemudian Bagian ini kan Bukan PR fatal Jadi tergantung pemesan Jika pemesan Tidak masalah Di bodi lecet Ya masih enak Dilihat mobil ini Overall Enak dilihat Bisa dilewat Kemudian untuk Poles sih perlu Ada beberapa jamur Barat halus Itu bisa hilang Di poles Poles masuknya Nyalon Mulai dari Poles bodi Interior Dibersihkan Ruang mesin Bagasi Total untuk Jenis mobil Seperti ini MPV SUV Atau sedan Di tukang salon Langganan saya 500 ribu Kemudian untuk Mobil ini Yang pernah di cet ulang Juga sudah kita ukur Dengan alat coating Tignas Ketebalan masih baik Hanya pernah naik cet saja Jadi pernah lecet Kemudian di cet ulang Dan itu wajar Jadi jelas mobil ini Tidak ada bekas Tabrakan keras Karena semuanya utuh Nissan Serena C24 Tahun 2008 Tipe Highway Star ini Mesinnya 2000 cc 4 silinder Tenaganya 150 hp Torsinya 200 Nm Tenaga dan torsi tersebut Disalurkan ke 2 roda depan Lewat mobil ini Transmisi otomatis Konvensional 4 speed Dan untuk review test Rata-rata konsumsi Bahan bakarnya Dalam kota bisa dapat Di 7 sampai 8 km per liter Dan untuk rute luar kota 8 sampai 9 km per liter Dan ini suara mesinnya Halus Standar normal Tidak ada suara-suara kasar Dari dalam mesin ini juga Tidak ada sep keluar Tidak ada oli dan air mengumpul Dan tidak ada kerak-kerak Jadi jelas Pembakaran mobil ini Masih sempurna Air radiator ini Menggunakan air Biasa Jadi baiknya diganti Air coolant Agar pendinginannya Lebih sempurna Untuk ganti air coolant 250 ribu Untuk packing dan seal Di bagian engine Cover valve ini Tidak ada yang Rembes Gearbox atas juga Kering Dan ini untuk bagian Bawahnya Silas roda bagian Kiri kering Karter kering Nah disini ada yang Minta waktunya diganti Itu di bagian Sil krekas Dan Karter bagian Mesin Nah ini Agak ke belakang ya Jadi ada dua Macam yang minta Waktunya diganti Untuk packing dan seal Seal krekas bagian Belakang Nah ini Posisinya di Gearbox ya Nah disini ada yang Lembab Bocor sih belum Tapi lembab Lembab itu Packing yang Sudah tipis Kemudian di bagian Karter Jadi ada dua buah Saya pahitkan di Dua juta Untuk perbaikan Packing dan seal Dan itu wajar ya Mobil tahun 2015 Packing dan seal Minta waktunya diganti Itu wajar Nanti setelah diganti Kuat tahunan Mobil ini Kilometernya Rp184.000 Dan untuk penggantian Oli berikutnya Oli mesin ada Catatan di Rp189.000 Kemudian untuk Oli transmisi otomatis Di Rp200.000 Hasil tesnya Normal Ini di 71,5% Sesuai Dan untuk Minyak rem Sudah ada beberapa Kadar air Nah ini ya Sudah ada beberapa Kadar air Jadi baiknya Dikuras Untuk minyak rem Kuras Rp250.000 Kemudian untuk Aki Menggunakan Aki Merk GS 55 Amper 12 Volt Hasil tesnya Replace Battery health Jadi 27% Jadi Sudah lemah Baiknya diganti Karena bisa Merusak Electronic Control Unit Untuk Untuk Aki Tuker tambah Di 1,1 Sampai 1,2 Juta Kemudian untuk Cup mesin ini U2 U2 Dan untuk Cross member Pilar Kemudian Apron Utuh Ini juga Masih pada U2 Nomor-nomornya Tidak ada Dempul Hanya dia Naik cat Di bagian ini Tabrakan keras Tidak ada Ini hanya Naik cat Sepertinya Pernah bule Atau kena air Aki Biasanya Kemudian Dicat Ulang Ini bisa Jadi Untuk Apron Pilar Siler Masih pada U2 Jadi Jelas Mobil ini Bagian depannya Juga Tidak ada Bekas Tabrakan keras Karena Semuanya U2 Kunci Dapat Satu Masih Ori Tapi Remote Sudah Aftermarket Remote Aktif Kemudian Untuk Kunci Belum Immobilizer Jadi Jika Mau Dibuatkan Kunci Cadangan Murah Rp 150.000 Inilah Door Trim Bagian Driver Detailnya U2 Tidak ada Yang Cacat Wood Panel Juga Masih Bagus Kali Power Window Autonya Juga Masih Aktif Kaca Film Juga Masih Baik Kondisinya Merak Spektrum Kondisinya Baik Sepertinya Baru Kaca Film Kaca Film Bagian Depan Kiri Kondisinya U2 Power Window Aktif Kemudian Kaca Film Bagian Belakang Kiri Sama U2 Power Window Aktif Kaca Film Bagian Bagasi Belakang Kondisinya Baik Kaca Film Belakang Kanan Juga Sama Kondisinya Baik Tidak Ada Yang Cacat Kemudian Untuk Power Window Juga Aktif Kemudian Untuk Electric Mirror Power Retract Posisinya Tombolnya Disini Ini Untuk Power Retract Bagian Kanan Aktif Electric Mirror Bagian Kanan Ini Juga Berfungsi Dengan Baik Power Retract Bagian Kiri Sama Berfungsi Dengan Baik Kemudian Electric Mirror Bagian Kiri Sama Aktif Door Trim Depan Kiri Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Bagian Depan Ini Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Dan Dan Untuk Joknya Aslinya Kulit Seperti Ini Untuk Kulit Pasti Sedikit Sedikit Retak Ada Dan Ini Sedikit Ada Yang Retak Tapi Masih Wajar Masih Enak Tidak Ada Yang Pecah Tidak Ada Yang Sobek Masih Layak Dan Untuk Bagian Driver Kondisi Jok Baik Tidak Ada Yang Cacat Karena Sudah Di Perbaiki Nah Ini Di Repain Jadi Mungkin Tadinya Ada Yang Sobek Parah Di Bagian Ini Jadi Di Repain Biasanya Saya Ganti Dengan Bahan MBTEC Dan Ini Dicet Kemudian Didempul Sampai Ke Setir Ini Sama Dicet Juga Tapi Bagusnya Tidak Ada Yang Belang Pengecat Rapih Kemudian Mobil Ini Juga Tidak Ada Bekas Banjir Besi Besi Di Jok Tidak Ada Karat Besi Besi Di Atas Dashboard Ini Juga Tidak Ada Karat Besi Besi Di Atas Tidak Ada Yang Karat Kepala Kepala Baut Ini Juga Masih Putih Marker Pabrikan Juga Masih Bada Ada Jadi Jelas Mobilnya Tidak Bekas Banjir Kontak ACC Sudah On Socket OBD2 Sudah Terpasang Dan Ini Hasil Diagnosanya Semuanya Pass No Fault Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Jadi Jelas Mobil Ini Kelistrikannya Bagus Dan Ini Untuk Jog Baris Kedua Dia Captain Seed Masih Original Untuk Retak Wajar Ada Tapi Tidak Sobek Masih Layak Bagian Kiri Juga Sama Ada Retak Tipis Saja Retak Kulit Masih Layak Armrest Juga Ada Beberapa Yang Retak Tapi Masih Layak Dan Untuk Serena Face Dia Ada Mejanya Seperti Bagian Kiri Engsel Yang Tidak Bisa Berdiri Ini Saya Lihat Harganya Mahal Di Marketplace 500 Itu Belum Termasuk Dengan Besinya Sebenarnya Bisa Ke Tukang Las Bikin Dudukan Tapi Sekitar 500 Ribu Kira Kira Jika Diganti Seset Sama Mejanya Itu Mahal Di 1,7 Juta Kemudian Monitor Headdress Masih Original Tapi Sudah Pada Mati Ini Bisa Diganti Mesinnya Dalamnya Saja Headdress Memakai Ini Saja Sekitar 750 Ribu Beli Yang Monitor Khusus Buat Di Dashboard Yang Berdiri Itu Itu Bisa Mesinnya Ditaruh Di Sini Kanan Kiri 750 Ribu Kemudian Plafon Bagian Baris Ketiga Ini Kondisinya Utuh Ventilasi AC Juga Utuh Jok Baris Ketiga Sama Utuh Tidak Ada Sobek Trim Kanan Utuh Trim Kiri Juga Sama Utuh Plafon Bagian Baris Ketiga Kondisinya Baik Mobil Ini Untuk Beberapa Kotor Sih ada Tapi Bisa Hilang Nanti Di Salon Dan Ini Surat Surat Pajak Pajak Pertahun Mobil Ini 1.800.000 PKB Saat Ini Pajang Hidup Bulan 8 2024 Plat 2028 Surat Surat Ini Kasli Sudah Kita Cek Semua Semuanya Asli Faktur Masih Disimpan Kilometernya 184.000 Nah Ini Dan Ini Untuk Kondisi Setirnya Yang Saya Jelaskan Tadi Sudah Di Repair Tapi Bagus Tidak Belang Dan Pedal Rem Dan Gas Juga Tidak Ada Yang Habis Karet Masih Original Mobil Ini Buku Service Tidak Ada Hanya Ada Manual Book Tapi Mobil Umur 15 Tahun Biasanya Tidak Ada Yang Service Record Jadi Tetap Meskipun Ada Tidak Menjamin Di Kilometer Karena Harus Dari 2008 Sampai 2023 Harus Tercatat Semua Odometernya Baru Bisa Dikatakan Mobil itu Service Record Jadi Mengeceknya Untuk Mobil yang Tidak Ada Buku Service Atau Tidak Service Record Paling Kita Lihat Dari Ciri-ciri Dan Mobil ini Jika Kita Lihat Dari Ciri-ciri Yang Masih Serapih Ini Interior Saya Rasa Kilometer 184.000 Masuk Akal Jika Mau Diputar Pun Pastinya Kan Mutarnya Itu Jauh Di 110 Atau 120 Atau Mungkin Di Bawah 100.000 Kemudian Untuk Penggantian Oli Catatannya Di Sini Ada Ini Untuk Oli Mesin 189 189 Rp Kemudian Untuk Oli Transbisi Otomatis Ini Di 200 Rp Jadi Semua Oli Ada Catatannya Indikator Tidak Ada Yang Dimatikan Airbag ABS Di Sebelah Kiri Kemudian Check Engine Tekanan Oli Di Kanan Saya Akan Nyalakan Mesin Bagus Ketika Mesin Hidup Indikator Check Engine Tekanan Oli Aki ABS Airbag Juga Mati Jadi Tandanya Kelisikannya Normal Tadi Hasil Diagnosanya Pas Semua No Fault Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Kemudian Kemarin Pas Waktu Test Drive Itu Ada Sedikit Rasa Pincang Ada Coil Satu Yang Mati Hidup Jadi Rasanya Itu Endutan Jadi Ketika Dibawa Jalan Kerasanya Sudah Saya Pahitkan Kepada Di 700.000 Untuk Power Steering Ini Juga Enteng Ini Saya Memakai Tangan Kiri Klakson Aktif Kaca Depan Ini Tidak Ada Yang Pecah Kaca Film Baik Wiper Nya Juga Aktif Air Nya Juga Masih Hidup Ngipas Nya Masih Detail Karet Wiper Masih Bagus Kemudian Wiper Bagian Belakang Juga Aktif Air Nya Juga Masih Hidup Nya Masih Detail Ventilasi AC Bagian Kanan Ini Utuh Dashboard Juga Masih Baik Tidak Ada Yang Pecah Laci Juga Masih Bagus Ventilasi AC Bagian Kiri Juga Masih Utuh Laci Juga Masih Baik Hidup Sudah Diganti Monitor Aftermarket Kamera Mundurnya Aktif Input Sudah Ada USB Hidup Unitnya Juga Aktif Ini Radio Ya AC Juga Dingin Saya Akan Tes Dengan Alat Thermometer Dan Kecepatan Angin Dari Suhu 30,9 Derajat Celcius Ya Saya Akan Tempelkan Disini Sampai Di 26 Derajat Celcius Itu Termasuknya AC Masih Dingin Dan Saat Ini Sudah Dapat Di 26,6 Derajat Celcius Jadi Jelas AC Kondisinya Mobil Ini Dingin Kemudian Disini Ada Lampu Hazard Soket Lighter Utuh Laci Laci Di Bawah Sini Masih Baik Kondisinya Disini Ada Empat Buah Cup Holder Masih Baik Seat Belt Ini Kondisinya Baik Pengaturannya Sudah Adjustable Hand Grip Kondisinya Baik Model Lentur Sun Viser Bagian Penumpang Depan Ada Quality Mirror Kondisinya Baik Lampu Lampu Kabin Juga Semuanya Aktif Sepian Tengah Sudah Dinex Sun Viser Bagian Driver Ini Kondisinya Baik Kotor Sedikit Bisa Ilang Di Salon Mobil Interior Utuh Saya Akan Posisikan Di Kecepatan Satu Jadi Jelas Mobil Ini Asih Belakang Juga Dingin Jadi Beginilah Kondisi Mobil Pesanan Pari Dari Bogor Untuk Kaki Kaki Mobil Ini Ada Suara Itu Di Bagian Belakang Kanan Saya Lihat Shockbreaker Minta Waktunya Diganti Untuk Shockbreaker Si Yang Baru Itu Yang Aftermarket Harganya Di 500 Sampai 1 Juta Tergantung Merk Dan Yang Cabutan Juga Ada Yang Original Itu Yang Lebih Awet Itu 500 Kanan Kiri Kemudian Setir Agak Lari Kiri Jadi Minta Sporing Saja Untuk Bagian Kaki Depan Bagus Untuk Sporing Sitar 200 Mobil Ini Layak Sekali Dibeli Pertama Tidak Bekas Tabrakan Keras Tidak Bekas Banjir Dan Kilometer Juga Tidak Tinggi Ketiga Poin Tersebut Di Mobil Bekas Apalagi Nissan Serena Yang Tahun 2008 Umurnya Sudah 15 Tahun Untuk PR Segini Masih Termasuknya Wajar Semua Hampir Mobil Bekas Yang Umurnya 15 Tahun Itu Rata-rata Pasti PR Seperti Ini Jadi Jika Kita Memutuskan Beli Mobil Bekas Kita Harus Adakan Spare Dana Untuk Rapi -rapi Unit Mobil Ini Pembelian 80 Juta 500 Pemesan Sendiri Yang Cari Informasinya Sendiri Jadi Unit Ini Infonya Dari Pemesan Kita Yang Turun Ke Lokasi Kita Inspeksi Unit Pemesan Yang Cari Unit Yang Seperti Itu Juga Bisa Kemudian Unit Dari Kami Pemesan Ketika Pas Waktu Transaksi Nigo Langsung Juga Bisa Jadi Kita Terbuka Tidak Ada Yang Kami Tutup Tutupi Mobil Ini Detail Yang Saya Jelaskan Total Rapi Rapi Di Mobil Ini Berikut Dengan Jasa Totalnya Di 94 350 Rp Jadi Jika Anda Ingin Pesan Unit Seperti Ini Di Kami Untuk Update Harga Saat Ini Nissan Serena Highway Star C24 Tahun 2008 Untuk Update Harga Saat Ini Dana Aman 85 Juta Sampai 95 Juta Dana Tersebut Sudah Aman Sudah Ada Spare Dana Untuk Rapi Unit Dan Jasa Untuk Dana Segitu Itu Estimasi Jadi Jika Memang Ada Yang Mau Dilewat Rapi Rapinya Atau Lagi Rezeki Kembali Lagi Kepada Rezeki Jika Mobilnya Dapatnya Harganya Murah Misalnya Perbaikannya Tidak Banyak Lagi Rezeki Ya Mungkin Dana Dari 90 Juta Pun Pastinya Akan Ada Sisa Karena Kita Terbuka Tidak Ada Yang Kami Tutup Terima Kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Jika Anda Tertarik Dengan Channel Ini Dan Ingin Mengikuti Video Video Kami Berikutnya Silahkan Anda Subscribe Tekan Juga Lonceng Agar Dapat Notifikasi Ketika Kami Upload Video Terbaru Kemudian Untuk Seputar Pertanyaan Mobil Bekas Misalnya Anda Ingin Pesan Mobil Apa Di Kami Budget Berapa Anda Bisa Tanyakan Di Postingan Terbaru Instagram Saya Silahkan Follow Instagram Saya Dan Untuk Kontak Pemesanan Bisa Dilihat Langsung Kontaknya Ada Di Sini Ingat Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Saya Pajang Di Video Youtube Ini Dan Di Bio Instagram Tidak Ada Nomor Lagi Hanya Ada Nomor Ini Saja Hati Hati Dalam Berbelanja Online Kemudian Untuk Masuk Di Pesanan Pertama Anda WhatsApp Jelaskan Mobil Apa Yang Dipesan Nanti Kita Akan Jelaskan Total Harganya Dan Kita Akan Kirim Prosedurnya Jika Anda Sudah Setuju Dengan Harga Yang Kita Ajukan Sudah Setuju Dengan Prosedurnya Sudah Fix Mau Masuk Pesanan Silahkan Anda Konfirmasi Nanti Kita Akan Kirim Format Pesanannya Silahkan Detailnya Anda WhatsApp Oke Terima Kasih Banyak Sampai Berjumpa Di Video Saya Selanjutnya